selamat datang kembali di Netsco Academy channel berjumpa kembali dengan kami PT Netsco Dayak Utama yang mana pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar K3 dimana dasar-dasar K3 ini merupakan silabus yang ketiga dari materi tentang ahli K3 umum dan untuk konsep dasar K3 ini akan dibahas cukup panjang untuk itu kita akan membaginya menjadi beberapa bagian video untuk itu silahkan subscribe channel kami dan jangan lupa untuk like ataupun komen di kolom yang tersedia baiklah kita akan langsung membahas basic concept safety program ini bersama Bapak Herman Karim silahkan Pak Herman oke terima kasih Pak Asif jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau basic concept safety program item yang ketiga dari silabus untuk ahli K3 di Indonesia jadi secara saudara-saudara yang menonton video ini ini adalah subjek description nomor 3 dari 20 item untuk ahli K3 di Indonesia pemahaman yang sangat komprehensif jadi dari hal ini kita akan lepas membahas membahas safety aspect more than just you maksudnya aspek keselamatan itu melibih dari Anda jadi melibih dari Anda jadi Anda tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan yang di sekitar kita dan safety bisa dimulai hanya kalau terbentuknya teamwork kelompok kerja yang solid dan tujuannya untuk di Indonesia safety culture atau keberat kebudayaan safety kebudayaan K3 yang harus dibina secepatnya atau dalam tahun-tahun dekat ini basic concept safety program kita mulai ini materi yang kita bahas tadi yang dibicarakan oleh Mas Asif tadi dan 20 item kebijakan K3 undang-undang 1.19.70 konsep dasar K3 yang sekarang kita bahas kalau yang nomor 1 dan nomor 2 kita sudah bikin dalam bentuk masuk di Youtube atau dalam persiapan untuk masuk Youtube yang sekarang ini video ini konsep dasar K3 mungkin sekitar totalnya mungkin sekitar 12 atau 13 video oke kita mulai dari latar belakang ya kecelakaan dengan data-data kecelakaan kerja di 2008 2009 2010 ya itu terekot sendiri bisa dilihat kecelakaan kerjanya yang meninggal untuk 2008 ini 2.100 eh kecelakaan kerjanya totalnya 93.823 meninggal 2.124 2009 2.144 naik sedikit dan 2010 turun yang meninggal 1.965 kalau cacat tetap 2008 44 2009 42 31 orang cacat tetap di 2010 sembuh pikirannya dikirakan 85.090 dan di 2009 sembuh akibat kecelakaan cidera akibat kecelakaan 87.035 orang sedang di tahun 2010 yang sembuh dari cidera kecelakaan 78.722 kompensasi ini kompensasi ini nilainya 296.040 koma 40 miliar 300 itu tahun 2008 2009 328 miliar setengah tahun 2010 naik menjadi 358 4,45 miliar ya beginilah dari jam sostek harus keluar duit yang dikumpulkan dari karyawan juga bekerja oleh jam sostek tapi dengar-dengarnya itu tekor bandarnya tekor kecelakaan sangat mahal harganya ya kecelakaan mahal harganya nanti kita lihat selanjutnya pembahasannya jadi inilah berupa background dari pelatihan-pelatihan yang kita butuhkan agar bisa menekan biaya kecelakaan terjadinya kecelakaan sederhana saja akibat tidak mengenali bahaya karena dalam kesempatan ini saya dengan mas asif nama PT Nesko akan membeberkan terus konsep dasar keselamatan kerja ini kalau kita tidak juga memahaminya kita tidak akan bisa berubah oke selanjutnya tidak mengenali bahaya tidak tahu tingkat risiko bahaya tersebut tidak ada kontrol yang diterapkan terhadap risiko bahaya tersebut maka kecelakaan terjadi just as simple as that sederhana saja sekitar 160 juta pekerja di planet bumi ini ini 160 juta pekerja di planet bumi menderita penyakit akibat kerja sementara itu jumlah kecelakaan kerja meninggal dan cedera berat ditetapkan sekitar 270 juta dalam satu tahun ini untuk dunia ini bentuk-bentuk kecelakaan yang kita orang safety sudah sangat familiar dengan hal-hal begini sudah sangat familiar ini statistik angka kematian akibat kecelakaan juga menunjukkan meningi di tahun 2018 di 2019 mulai menurun tentu ada sebabnya sesuatu terjadi pasti ada sebabnya konsep itu harus kita pertahankan menjadi orang safety oke laporan ini sampai tahun 2014 jam dari grafik angka kasus ini dilaporkan oleh SKM MKK ini tidak tahu HSEP dia disini ada 5 1 1 2 2 3 4 parameter yang dilihatkan disini ya dari 2001 ini yang 230 ini adalah cacat total tubuhnya cacat total tubuhnya 230 orang pada 2001 2002 2002 393 orang 98 60 turun turun 80 naik sedikit naik pada tahun 2006 ya ini yang cacat total nih cacat total tubuhnya suatu naik menjadi 64 sampai turun naik lagi sedikit turun turun di 2014 turun ya dengan yang merah ini grafik ini menunjukkan total cacat kasusnya jadi kasusnya di tahun 2001 2002 naik di 2003 2004 turun kasus kecelakaan disini dimaksud jumlahnya 95.480 orang naik di 2005 2006 turun 2007 turun lagi ya menjadi 83.000 naik 93.000 naik 96.000 pada tahun 2009 2010 naik 98.712 turun pada 2011 tidak ada rekod yang jelas mungkin naik pada 2018 eh 2012 naik menjadi 103 ini total dari kasus total orang yang cacat akibat keselakaan ya di tahun 2014 juga naik menjadi 106.383 ini dibayar oleh jumpstack jumpstack semuanya nih biaya kecelakaan ya jadi jumpstack tekor menurut informasinya gitu jadi ini sumber data BPJS ya BPJS tenaga kerja dalam safety magazine edisi Desember 2018 berarti 5 tahun lalu ya jadi disini dibilangkan cacat total dengan gambar yang abu-abu itu cacat total tubuh cacat fungsi total fungsi tubuh dan cacat total tubuh dan cacat sebagian tubuh yang biru ini dan yang merah ini total cacat kasusnya semua seperti yang barusan kita jelaskan tadi safety basic concept pertanyaan penting mengenai konsep dasar ketiga adalah pertama apakah tujuan undang-undang dan peraturan ketiga dikeluarkan yang kedua kenapa perlu mengendalikan risiko bahaya ini cuman berpikir kita yang yang dipertanyakan ini ya penalaran kita apa saja bentuk pengendalian risiko apa definisi bahaya dan dalam bentuk apa saja dan apa definisi risiko apa ini maksud dengan keselakaan bagaimana mengetahui performance K3 perusahaan di kinerja K3 ya kinerja K3 perusahaan itu bagaimana ukurnya ini yang kita bahas juga nomor 7 apa dampak dari suatu keselakaan sudah jelas kemiskinan bisa terjadi bagaimana mengenali suatu bahaya ini mengenali suatu bahaya ini masih banyak orang safety yang buta tidak ngerti bagaimana menetapkan tingkat risiko bahaya jadi 10 item ini akan kita bahas konsep dasar ketiga tujuan nondan aparat ketiga sudah jelas dikeluarkan sebagai panduan guidelines dalam melakukan kegiatan proses kerja supaya tidak terjadi kecelakaan atau minimal bisa menurunkan tingkat dampak risiko ke tingkat yang bisa diterima apabila kecelakaan masih terjadi jadi karena sudah dilaksanakan pengendaliannya masih ada sisa dari risiko nanti kita perjelas undang-undang dan peraturan ketiga berfungsi sebagai kontrol administrasi dari enam kontrol yaitu kontrol dengan tujuan agar kecelakaan bisa dihindari kecelakaan berdampak sangat merugikan bagi segala pihak tidak memati undang-undang dan pertunan ketiga karyawan sesuai hirangi tanggung jawab akan mendapat sanksi hukum walaupun kecelakaan belum terjadi begitu yang sebenarnya tapi jarang juga yang sebenarnya itu terjadi maksudnya tidak ada tuntutan sama sekali seperti dilupakan saja konsep dasar ketiga kita kenali bahaya itu konsep dasar ketiga if you fail to identify hazards bila anda gagal mengenali bahaya tunggu saja kecelakaan itu suatu konsep yang sudah tidak bisa dihindari yang kedua yang kita bahas itu pengendalian risiko bahaya adalah bagian yang paling penting dalam mengelola risiko bahaya dalam risk management yang paling yang paling penting itu bagaimana kita mengelola risiko dari kegiatan kerja yang akan dilakukan satu orang ataupun satu grup atau lebih dari satu orang program ketiga tidak akan berarti apa-apa tanpa ada pengendalian risiko jadi risiko itu dikendalikan dikontrol risiko bahaya tersebut seorang yang akan melakukan proses kerja harus mengenali jenis bayar dari apa yang akan dikerjakannya biasanya menilai risiko bahaya dan menetapkannya kontrol atau mengenalinya melalui SOP adanya SOP kita akan buat secara perinci konsep dasar ketiga kenali bahaya itu yang ketiga hazard itu bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan itu definisinya bayar bisa dalam beberapa macam bentuk seperti bayar fisik kinetik terpukul terjepit terbentur terbanting tertabrak terjatuh akibat gravitasi gravitasional dan lain-lain itu diistilahkan bahaya fisik atau bahaya kinetik yang kedua bahaya elektrik listrik kesetrum koslet dan bisa juga menimbulkan kebakaran yang ketiga panas heat fire api semua kalau masih api itu mungkin tidak ada bahaya tapi kalau sudah kebakaran teriakannya sudah berbeda maka itu kebakaran biologi bahaya biologi yaitu bermacam serangga binatang berbisa kotor mikroba virus seperti nyamuk lipas apapun yang menimbulkan penyakit yang menimbulkan penyakit berikut adalah bahaya kimia keracunan lewat pernapasan dan sentuhan zat kimia banyak berbahaya apalagi di perkebunan diperminyakkan juga ada bahaya bahaya kimia maksudnya di sini keenam bahaya ergonomis ini yang terlupakan mungkin baru dikenal di Indonesia padahal ada di undang-undang 70 yang telah kita bahas dengan video yang lalu ketidakharmonisan hubungan baik antara pekerja baik dengan lingkungan para pekerja ketidaksesuwaian tubuh manusia atau pekerja terhadap alat lingkungan kerja dan lain-lain ada bahaya ergonomisnya mungkin terasa setelah umur 50 tahun dan sangat merugikan oke kembali kita lihat basic concept safety program dari kehidupan kita dari kehidupan kita pasti kita akan melewatin beberapa macam proses beberapa macam kegiatan apa saja bentuknya ya maka pasti ada dalam bentuk SOP cuma kalau sudah terbiasa tidak ditulis tapi yang rumit SOP ini perlu ditulis jadi SOP ini apa langkah-langkah mengerjakan sesuatu itu adalah SOP namanya standard operating procedure sejalan dengan SOP ini kita bisa menganalisa keselamatannya keselamatan dari pekerjaan tersebut dari langkah-langkah pekerjaan tersebut kita analisa dan kemungkinan akan kita butuhkan izin kerja permit to work khusus sebagai kontrol administrasi juga jadi baik job safety analisis sistemnya itu baik permit to work itu membutuhkan kontrol administratif agar sampai ke orang-orang yang bekerja jadi kembali hazard identification pengenalan bahaya risk assessment menilai tingkat risiko and control dan menerapkan kendali ini konsep bagian konsep dari ketiga selanjutnya penting kita tahu tadi sudah kita bahas sedikit ada bahaya bahaya potensi workplace hazard di sini dikhususkan bahaya di tempat kerja yaitu bahaya tadi sudah dibilang bahaya fisik nomor satu bahaya elektrik bahaya panas atau api bahaya kemikal bahaya biologi bahaya ergonomis bahaya ini pasti ada risikonya risiko itu kita nilai ya mungkin risikonya tinggi high mungkin medium risikonya level dari risikonya itu mungkin medium menengah saja atau low bisa diabaikan tingkat risikonya maka selanjutnya kita kontrol kita terapkan kontrol kita terapkan pengendalian apa pengendaliannya yaitu berupa eliminasi menghilangkan dengan macam cara kita bisa menghilangkan bahayanya dengan cara apapun pasti bisa dihilangkan eliminasi dihilangkan bahaya tersebut kalau perlu dihilangkan pekerjaannya kalau ancaman risikonya sangat parah meninggal tidak ada kendali yang lain maka paksa dihilangkan dengan cara tidak melakukan pekerjaan tersebut yang kedua substitusi yaitu mengganti mengganti alat mengganti perkakas mengganti tempat kerja ataupun mengganti orangnya yang lebih cocok lebih sesuai diganti atau diganti perkakasnya biasa dilakukan yang ketiga isolasi isolasi ini membatasin menjaga jarak itu bisa apinya macam-macam isolasi dengan membungkus itu isolasi membungkus listrik kabel listrik dikasih isolasi ban hitam karena kalau tidak isolasi dia akan tembus listrik di sana yang keempat engineering engineering kontrol ini yaitu rekayasa ini paling banyak dipergunakan contohnya misalnya pesawat terbang bahayanya jatuh bahaya fisik kena gravitasi tapi dia dikontrol secara engineering dengan bermacam-macam kontrol sehingga dia bisa mengapung di udara sampai ketujuannya semuanya dikontrol secara engineering yang kelima administrative control administrative control yaitu berupa rambu-rambu mungkin mungkin berupa notice atau maklumat atau pemberitahuan yang tertulis yang mengandung keselamatan kerja itu adalah kontrol administratif pelatihan pelatihan ya sudah itu rambu-rambu banyak kali jenisnya mengingatkan kita terhadap bahaya itu adalah kontrol administratif ya termasuk pelatihan yang sedang kita lakukan ini adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya ya ini penting kita pahamin setelah itu terakhir adalah PPA personal protective equipment yaitu APD ini kontrol ini secara hirarki kalau bisa nomor 1 dulu eliminasi kalau tidak bisa dipakai nomor 2 kalau masih bisa dipakai nomor 2 dipakai nomor 2 kalau tidak nomor 3 nomor 4 atau nomor 5 administratif atau PPA yang harus diperhatikan atau nomor 5 yang harus diikutin dipatuhin kenyataannya dia sebagai hirarki hirarki itu kalau bisa nomor 1 dulu yang nomor 2 efektivitasnya berkurang nomor 3 isolasi itu berkurang efektivitasnya engineering berkurang sampai personal protective equipment atau APD efektivitasnya rendah itu maka dibilang kontrol ini secara hirarki aturan sebagai fungsi kontrol aturan undang-undang dan peraturan ketiga kita sudah sebutkan seperti apa undang-undang 1945 pasal 27 A2 undang-undang 1970 yang kita sudah bahas dalam video yang sudah jadi yang sudah disiap untuk diluncurkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini memperkuat sanksi terhadap undang-undang 1970 dikeluarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 untuk mempertegas sanksinya setelah itu yang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ini SMK3 sistem SMK3 ini sebenarnya memperinci undang-undang 1970 bagi orang yang paham ya peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 SMK3 12 elemen 166 kriteria yang lain peraturan peraturan pemenuhan peraturan perundangan K3 terkait yang dalam bentuk peraturan menteri peraturan menteri pesawat angkat angkut bermacam-macam ya itu berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja inilah yang paling basic namun akan kita coba mengulang-ulang nanti supaya bisa dipahamin sekarang risk metric ini fungsinya untuk melihat jadi dibahas oleh P2 ketiga penitia pembina keselamatan kerja risk metric ini untuk menetapkan tingkat risiko dari suatu bahaya tingkat yang harus kita lihat adalah tingkat keparahan ya yang dibagi 5 kategori tingkat yaitu keparahan misalnya yang bisa diabaikan berarti kecil diabaikan saja keparahannya minor mungkin kecil lebih tinggi dari diabaikan mungkin perlu obat luka kalau kasusnya orang tutel luka mode sedang ini mungkin harus istirahat dia harus pulang ke rumah tidak bisa meneruskan kerja dia kalau major tinggi berarti sudah istirahat dia 1-2 hari atau bisa 30 hari atau bisa 50 hari kalau bencana ini sudah parah ini jadi keparahan itu dilihat ada 5 tingkat kita buat di sini ya tingkat keparahan apabila terjadi kecelakaan dari suatu pekerjaan akan kita lakukan setelah kita tahu melihat keparahannya kita lihat kemungkinan terjadinya kekerapannya likelihood ya likely itu mungkin dengan kata-kata pasti terjadi ini ini pasti nomor 1 pasti atau kalau likely ini mungkin sepertinya terjadi ya kalau nomor 3 ini yang di sini possible ini mungkin terjadi jadi ada tingkat ini yang harus kita perhatikan kalau unlike ini sepertinya kalau yang di bawah sekali ini rare atau jarang jarang terjadi sekarang dilihat secara matrik ini ditetapkan oleh P2K3 panitia, pembina, keselamatan, dan kesehatan kerja satu grup di perusahaan ini penting kita sebut di sini nanti juga kita bahas itu dalam video-video berikut supaya lebih jelas bagi saudara-saudara yang nonton video ini oke disini ditetapkan dalam bentuk angka-angka ditetapkan untuk membedakan saja bahwa kalau keparahannya ya keparahannya di posisi ini sedangkan dia kalau terjadi kecelakaannya parahnya sedang lah gitu istilahnya sedang parahnya namun pasti terjadi kecelakaan maka itu tingkatnya levelnya adalah merah berarti high tinggi ya kalau misalnya di atas itu apalagi ya akan mengakibatkan terjadi bencana misalnya biarpun dia sudah pasti tapi terjadi bencana lagi itu sudah nomor paling parah itu berarti oke kita lihat di angka 15 tetap nih bahaya dan harus diterapkan kontrol ya jadi yang merah ini wajib diterapkan kontrol yang salah satu dari yang 6 tadi 6 kontrol tadi mana yang ya kalau merah ini apanya setelah kita ketahui misalnya tingkat kekerapannya mungkin terjadi kalau terjadi bencana tapi dia mungkin terjadi mungkin tidak tapi kalau terjadi maka bencana maka tetap ditetapkan tinggi ya tinggi maka dia di zona merah kapan ditaruh di zona 8 kuning ya misalnya tingkat keparahannya sedikit tinggi tinggi lah gitu istilahnya kan tapi sepertinya bisa terjadi di angka 8 maka dia jatuhnya menjadi kuning tetap diberikan kontrol salah satu atau lebih dari 6 kontrol yang kita sebutkan begitulah series metrik yang harus dipahamin mungkin akan kita ulang lagi nanti kesempatan berikut khususnya untuk job safety analysis resensement analysis workflow ini juga penting kalau bekerja itu pastikan tahu dulu pekerjaan apa yang dikerjakan now the job suatu dipecah pekerjaan tadi menjadi langkah-langkah seperti yang sudah dibilangkan tadi berikut dikenali bahaya penyebab kemungkinan kerusakan dari tiap-tiap langkah kerusakan itu bisa menyebabkan celaka dari tiap-tiap langkah yang di yang dipecah dari pekerjaan tadi selanjutnya dikenali di langkah-langkah tadi dikenali konsekuensinya konsekuensi itu kerugian atau bahayanya ya sebab bahaya tersebut dinilai tingkat resikonya tinggi sedang atau rendah atau dibuat lima tingkat seperti tadi selanjutnya ditetapkan kontrol yang sesuai kontrol dipilih dari yang enam tadi dipakai satu atau lebih kontrol terlaksana harus terlaksana kontrolnya dan tahu cara melekenakannya maka tentu mungkin ada sisa dari risiko ya di review risiko tadi sisa dari risiko mungkin perlu kontrol lebih lanjut oke ini kenali bahaya melalui rambu-rambu kalau kita berpikir pintar kita akan tahu disini suatu daerah disuruh kita pakai sarung tangan berarti ada bahaya mengancam tangan kita itu maksudnya disini disuatu tempat disuruh kita ada lambang atau rambu-rambu kacamata kacamata hitam berarti ada bahaya terhadap mata kita atau misalnya ada telinga kita harus pasang muffler ya beginilah maksud dari mengenali bahaya melalui rambu-rambu ya saudara pasti yakin saya bahwa saudara kenal dengan rambu-rambu di jalanan maka berani ngebut membawa motor atau mobil karena saudara tahu betul ya dari rambu-rambu di jalanan jadi kesimpulannya apa rambu-rambu ini adalah sebagai kontrol administratif karena ada bahaya mengancam kita dan kita harus smart enough to recognize atau to identify hazard jadi kita harus pintar cukup pintar untuk mengenali bahaya dengan melihat rambu-rambu dengan melihat rambu-rambu oke secara menyeluruh sistem menjemen ini kita singgung disini karena nanti juga akan kita singgung nanti kita bicarakan sistem menjemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan ini yang pertama itu visi yaitu kondisi atau status K3L yang akan dicapai perusahaan ini berupa seolah-olah berupa visi kita visi dari perusahaan harus ada berikut ada misi misi ini adalah usaha autentik yang menyeluruh untuk mencapai visi tadi harus terkaver sudah itu kebijakan kebijakan kita sudah bahas di video yang lalu bagi saudara yang belum lihat silahkan cari itu videonya tersedia di youtube facility polisi kebijakan K3L perusahaan sebagai acuan utama karena ada hal-hal yang penting jadi polisi ini mengarahkan tujuan program keselamatan kerja di perusahaan berikut adalah plan program ya plan program terencana tahunan ini sama dengan mata kuliah mata pelajaran ya ada rekodnya tiap minggu tiap bulan dari januari sampai desember apa yang dikerjakan apa yang dilakukan program apa yang dibuat oleh kegiatan safety gitu sederhana itu implementasi ya implementasi ini adalah penerapan dari program program sudah dibikin maka diimplementasikan diterapkan dijalankan sederhana aja sebenarnya jadi dijalankan berikut pemeriksaan berkala ya penerapan dengan program jadi penerapan program itu diperiksa secara berkala ya penerapan plan programnya sudah dibikin suatu diperiksa apakah diterapkan enggak gitu itu namanya audit diperiksa kesesuaiannya mungkin ada temuan finding yang menamakan disini non-compliance ya tidak sesuai dengan rencananya rencana ada tapi tidak dilakukan implementasinya penerapannya maka terbukti maka itu menjadi temuan finding selanjutnya ada korektifnya setelah menjadi temuan berarti ada yang pincang ada yang tidak terpenuhin tidak compliance maka diperbaiki agar benar kembali gitu dan terakhir minimal sekali setahun ada review meeting ya membahas seluruh orang-orang yang penting di perusahaan ikut ya ikut untuk meeting sekali setahun ini biasanya kalau ada kontor pusatnya di Jakarta maka orang datang ke Jakarta berkumpul atau kalau diputuskan berkumpulnya di Balikpapan maka datang ke Balikpapan dikumpulnya di Bali dan pasar maka orang berkumpul di sana untuk membahas ya tinjuan ulang terencana tahunan konsep dasar ketiga selanjutnya adalah risk atau risiko bahaya kalau didefinisikan yaitu gabungan tingkat keseringan frekuensi rate ya tingkat keseringan tadi frekuensi rate dengan tingkat keparahan severity rate yang dikaji terhadap jenis suatu proses suatu pekerjaan suatu job sebelum pekerjaan atau proses kerja itu dimulai jadi harus dililai dulu risk atau risiko bahayanya untuk makanya ini diperlukan risk matrix seperti contoh yang dibuat sederhana seperti di bawah tadi kita udah lihat tadi ya jadi kalau diulang lagi nih itu gabungan peluang terjadinya kecelakaan dengan konsekuensi keparahan dari suatu peristiwa berbahaya yang akan terjadi yaitu proses menyeluruh risk assessment itu disana disilahkan sebagai proses menyeluruh memperkirakan besarnya risiko serta menetapkan apa risikonya dan bisa ditolerir atau tidak kalau tidak bisa ditolerir apa kontrolnya ini maksudnya ya kalau bisa ditolerir berarti jika risikonya diabaikan tapi kalau tidak bisa ditolerir maka harus diterapkan kontrol kalau perlu di eliminasi di stop pekerjaan itu sering terjadi itu kalau yang penting ya ini penjelasan yang lipit tadi ya hubungan peluang terjadinya keselakaan dengan konsekuensi keparahan dari suatu peristiwa berbahaya yang terjadi itu yang dimaksud risiko jadi penilaian risiko itu proses menyeluruh memperkirakan besarnya risiko serta menetapkan apakah risiko bisa ditolerir atau tidak dengan menggunakan metrik tadi aktivitis proses SOP seperti work instruction job safety analysis dan permit work menjelaskan kegiatan kerja dan tentang proses yang membutuhkan pedoman tetap pekerjaan standar dalam bentuk SOP dan bedanya dari instruksi kerja termasuk jasa atau job safety analysis jadi analisa ketiga pekerjaan setelah izin melakukan suatu pekerjaan mengandung risiko bahaya yang cendung mengandung bahaya dengan risiko yang perlu dikendalikan jadi harus ada permit to work ini contoh lebih jelas ada pekerjaan itu adalah job adalah aktivitas adalah operasional sama saja seiring seiring dengan ini tentu harus ada SOP maksudnya yang dilakukan harus ada berdasarkan standar operating prosedur seiring dengan ini ada job safety analysis keselamatannya dinilai ini job safety analysis ini akan kita bahas selanjutnya khusus ini cuma pemanasan saja dan untuk menemastikan saudara mengikuti materi-materi selanjutnya dari kami PT. Nesco oke jadi ini memperjelas dan terakhir sudah selesai to be continued for the next video oke Mas Asif baik terima kasih selamat menikmati